Intro Drawing perempat final Liga Champions musim 2022-2023 telah digelar di markas UFA di Njonswiss pada hari Jumat 17 Maret pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. 8 tim yang lolos ke babak perempat final yaitu Manchester City, Real Madrid, Benfica, Inter Milan, Napoli, AC Milan, Chelsea dan Bayern München telah diundi untuk saling berhadapan di babak 8 besar. Hasilnya pun cukup mengejutkan. Dari hasil Drawing perempat final Liga Champions 2022-2023, ketiga wakil Italia berada dalam satu jalur ke partai final. Inter Milan akan berhadapan dengan Benfica, sedangkan perang saudara Italia tersaji ketika Napoli bertemu dengan AC Milan. Keberhasilan tiga wakil Italia lolos ke babak perempat final memang cukup mengejutkan. Pasalnya, sejak keberhasilan Juventus lolos ke final tahun 2017, sangat jarang tim-tim Italia melaju jauh di Liga Champions. Keberhasilan tiga wakil Italia masing-masing didapat saat Inter Milan menyingkirkan FC Porto dengan agregat 1-0, AC Milan yang menghentikan perlawanan Tottenham dengan agregat 1-0, dan keberhasilan Napoli menyingkirkan Eintracht Frankfurt dengan agregat 5-0. Sementara ujian berat akan dihadapi dua wakil Inggris saat Chelsea harus bertemu dengan juara bertahan Real Madrid dan Manchester City yang akan ditantang oleh tim tak terkalahkan sejauh ini, Bayern München. Dengan hasil drawing yang ada, setidaknya sudah dipastikan ada satu wakil Italia yang bakal lolos ke babak semifinal. Laga antar tim Italia juga kembali berpotensi terjadi jika Inter Milan mampu mengatasi perlawanan Benfica. Ditambah lagi, jika AC Milan mampu menaklukkan Napoli, maka itu akan menjadi laga bertajuk Derby della Madonnina antar tim Kota Mode Italia. Jika duel antar tim Italia juga terjadi di semifinal, maka satu tiket ke final sudah bisa dipastikan akan menjadi milik wakil Italia. Meski baru pertama kali lolos ke babak perempat final, namun AC Milan tidak bisa memandang rendah Napoli. Pimpinan klasemen sementara seri A Italia itu, kini sedang dalam top performa setelah menyingkirkan wakil Jerman Eintracht Frankfurt dengan agregat 5-0. Tak ayal, Napoli lebih diunggulkan untuk lolos ke final Liga Champions 2022-2023. Dilansir dari Daily Mail, Napoli dinilai lebih mudah jalannya untuk mencapai babak puncak Liga Champions musim ini. Untuk pot semifinal, Napoli akan terhindar dari pemenang dari Real Madrid atau Chelsea dan Manchester City ataupun Bayern München. Andai Napoli menang di perempat final, mereka akan menentang pemenang dari Inter Milan versus Benfica. AC Milan bukanlah lawan yang asing untuk Napoli yang sama-sama berasal dari seri A Italia. Di musim ini, Napoli pernah mengalahkan Milan dengan skor 2-1 di Liga Italia. Namun, AC Milan bukanlah anak baru di Liga Champions. Dan jangan lupa, kompetisi antar klub Eropa itu berbeda dengan Liga Domestik dan selalu menyajikan cerita yang tidak disangka-sangka. Di sisi lain, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, dan Bayern München akan menunggu di jalur lainnya. Siapapun yang lolos dari jalur tersebut, tentunya bukanlah tim sembarangan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan jika wakil Italia memiliki keberuntungan yang cukup untuk meraih gelar juara Liga Champions musim ini. Di atas kertas, Real Madrid, Manchester City, dan Bayern München merupakan calon kuat juara. Namun, dengan hasil drawing Jumat kemarin, maka setidaknya dua di antara mereka bakal gugur sebelum final. Di partai puncak, hitung-hitungan di atas kertas bisa jadi tak berarti jika keberuntungan terlibat. Hal ini mungkin bakal mengantarkan salah satu dari wakil Italia menjadi juara Liga Champions musim ini. Kehadiran klub-klub Italia di pentas Eropa memang selalu diperhitungkan. Akan tetapi, klub Italia sudah cukup lama tidak merasakan gelar juara Liga Champions. Terakhir kali klub Italia yang jadi juara adalah Inter Milan pada tahun 2010. Setelah itu, Juventus pernah mencapai final pada edisi 2015 dan 2017. Namun, mereka selalu mengalami kekalahan. Selain itu, wakil-wakil Italia selalu sulit bersaing di Liga Champions. Praktis, hanya Juventus yang konsisten sejauh ini. Namun, di musim 2022-2023, klub-klub Italia menunjukkan progres bagus sejauh ini. Jika berhasil melaju ke final dan meraih gelar, maka itu akan menjadi gelar perdana bagi wakil Italia di Liga Champions setelah 13 tahun. Itu bukanlah hal yang mudah bagi para wakil Italia yang sudah lama tidak merasakan kejayaan di kancah Eropa. Namun, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Terima kasih telah menonton!